Intro Henry bocorkan peraih Ballon d'Or 2023, Messi pemenangnya Pemenang Ballon d'Or 2023 akan diumumkan sebentar lagi Kiri Henry tegas menjagokan Lionel Messi meraih trofi bola emas Hal itu dilontarkan Henry saat memandu program CBS Sports Legenda Arsenal yang kini jadi pundit itu mengaku Messi layak memenangkan bola emas Karena capaiannya di Piala Dunia 2022 Di Qatar akhir tahun lalu, Messi membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 La Pulga keluar menjadi pemain terbaik dan bikin 7 gol di ajang tersebut Termasuk 2 gol di final melawan Perancis Banyak orang bisa memperdebatkan hal itu Tetapi bagi saya, jika anda memenangkan Piala Dunia Melihat cara DMX melakukannya Kita bisa membicarakan apa yang terjadi di final Kata mantan bintang Arsenal dan Perancis itu kepada CBS Sports Sebagai orang Perancis, saya sedikit kecewa dengan hasil akhirnya Tetapi anda tidak bisa mengatakan itu tidak pantas jika dia memenangkannya, ujarnya Banyak orang yang mengklaim bahwa pemain Man City, Haaland dan beberapa pemain lain juga bisa berkata Kenapa bukan saya? Tetapi anda tidak bisa mengatakan itu tidak tepat jika dia memenangkannya Anda pasti ingat saat saya memikirkan Lewandowski, mereka memutuskan tidak memberikan balondor Tetapi ada sepak bola saat itu Jadi, mengapa pria itu tidak diizinkan memenangkan balondornya? Pesaing Messi, Haaland juga tampil garang bersama Manchester City musim lalu Striker Norwegia itu membuat 52 gol dan membantu The Citizens merebut treble winners juara Premier League Piala FA dan Liga Champions di musim pertamanya Sementara Messi meninggalkan Paris Saint-Germain setelah Piala Dunia 2022 dan bergabung Inter Miami Bersama klub MLS itu, La Pulga langsung membantu memenangkan gelar Leagues Cup dan menjadi runner-up US Open Meski gagal meloloskan ke Playoff Liga Lionel Messi sendiri sudah memenangkan 7 balondor sebelumnya Dan Henry menegaskan bahwa kapten timnas Argentina itu akan memenangkan yang ke-8 pada Senin nanti Bagi saya ya Messi, bye Selesai, tutup Henry Fabrizio Romano bocorkan Lionel Messi bakal raih balondor 2023 Pakar sepak bola Eropa Fabrizio Romano mengungkap pemenang balondor 2023 Ia mengumumkan Lionel Messi akan meraih penghargaan tersebut First Football menganugerahkan balondor setiap tahun Penghargaan ini diberikan kepada pemain terbaik yang tampil tahun lalu Sepak bola Perancis sendiri telah mengungkap 30 finalis Golden Ball 2023 Di antara 30 nama tersebut, Lionel Messi dan Erling Haaland menjadi kandidat terkuat peraih penghargaan tersebut Fabrizio Romano mengaku sudah mendapat informasi siapa yang akan meraih bola emas 2023 Ia mengira Messi akan meraih penghargaan tersebut Sudah dipilih Romano mengatakan bahwa ia memiliki informasi terkini mengenai siapa yang akan mengangkat balondor 2023 Pria asal Italia itu bahkan menyebut jika proses pemilihan yang dilakukan oleh 100 jurnalis negara teratas ranking FIFA sudah melakukan voting Lebih lanjut, Romano menginformasikan jika Erling Haaland menempati posisi runner-up Adapun malam penganugerahan balondor akan digelar pekan depan Menurut informasi, French Football akan mengumumkan pada Senin 31 Oktober 2023 Jika Messi benar menangkan balondor ini akan menjadi pemain pertama mus yang meraih penghargaan bergensi di dunia Juga jadi sejarah pemain pertama non-Eropa yang menjadi pemenang FIFA balondor Dan mungkin ini di balondor terakhir Leo Messi sepanjang karirnya Karena Messi sudah tidak main lagi di benua Eropa Dan tentunya 8 balon dirjadi pencapaian paling sempurna seorang pemain dunia Hanya Messi yang bisa melakukan ini Terima kasih telah menonton!